Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wasawbihi Wa Mentabi'ahu Assadu'ala ilaha illallah Wassadu'ala Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Sayyidina Muhammad Wa Alhamdulillahi Alamin Rabbis Rakhli Sadri Wa Isri Amri Wa Al-Utada Minisani Ya Qawul Qawli Rabbis Zidni Ilma Warzudni Fahma Waj'alni Minasuali Teman-teman, Bapak Ibu Selainya Rahmati Allah Mari kita bersama-sama istighfar Astaghfirullahaladzim 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 Astagfirullahaladzim 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 Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala khawla Wala kuwata Illa billahil alih aladim Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala khawla Wala kuwata Illa billahil alih aladim Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala khawla Wala kuwata Illa billahil alih aladim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashadu An la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Ashadu anna muhammad rasulullah Khayya ala shula Khayya ala shula Khayya ala shula Khayya ala farah Khayya ala farah Khayya ala farah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Rabbana haplana min aswajina Waduryatina kurota ayun Waja'alna lilmuttaqina imanah Khasbunallahu sayutinallahu min fadlihi warasuluhu Inna ilallahi rahimun Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah Dimanapun Anda berada Saya doakan semoga selalu sehat-sehat Sehat fikirannya Sehat badannya Jiwa raganya Dan semoga selalu dilimpahkan Rezeki yang banyak berlimpah dan barokah Amin Amin Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan Perjalanan paling keras bagi laki-laki Ya, kaum muslimin Rasimah kumullah yang berbahagia Bapak-Ibu sekalian dirahmati Allah Yang kami banggakan dimanapun Anda berada Jika kita Perhatikan Di sekitar kita Perjalanan terjauh Terberat bagi seorang laki-laki Adalah Perjalanan Kemana Kira-kira Perjalanan terberat bagi seorang laki-laki Ya Kalau kita amati bersama Teman-teman sekalian Yaitu perjalanan Apakah ke luar negeri Atau ke tempat wisata Ke mal Atau kemana Yang paling berat bagi seorang laki-laki Perjalanan yang paling berat Ya Kemana Ternyata Bukan ke luar negeri Bukan ke mal Bukan ke tempat wisata Bukan ke luar kota Tapi perjalanan terberat bagi seorang laki-laki Yaitu perjalanan menuju ke Masjid Untuk apa? Untuk sholat berjamaah Betapa Banyak orang yang tidak sanggup untuk mengerjakannya Jangankan dari waktu Seminggu sekalipun kadang Terlupa Ya Tidak jarang pulang Seumur hidup Tak pernah Berjamaah di Di sana Aduh walaikum Darik ya Orang pintar Orang pandai pun sering tidak mampu Melakukannya Walaupun mereka Mampu Mencari ilmu Hingga ke luar negeri Mungkin ke Singapura Ke Malaysia Ke Eropa Ke Australia Ke Amerika Mereka sering Melengkakkan kakinya ke luar negeri Bahkan ke Jepang Ke Cina Ke Hong Kong Dengan semangat Yang membarak Ke luar negeri Namun Untuk Berjum Untuk bersinggah Untuk Datang ke masjid Tetap saja Mereka Menjadi perjalanan Yang Yang berat Yang tidak mampu Mereka tempuh Walaupun telah bergelar Bahkan Walaupun mereka telah Bergelar Profesor Doktor Atau Belar 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 Yang lainnya Masih banyak Yang demikian Sering lupa Sering Belat Banyak Pemuda yang gagah Yang mampu Mendaki gunung Gunung Yang tinggi Bahkan Tertinggi Di dunia ini Tapi masih Meneluh Ketika diajak Datang Ke Masjid Alasan mereka pun Bermacam-macam Ada yang berkata Sebentar lagi Nanti saja Masih ada waktu Terlaku dikatakan Alim Soalim So Begini So begitu So nanti dianggap So suci Banyak alasan Atau nanti Di rumah saja Bisa Dan lain sebagainya Berlanya Apa Itu tadi teman-teman sekalian Teman-teman sekalian Dirahmati Allah Kenapa semua ini Bisa terjadi Bukankah Rasulullah S.A.W. Dalam berbagai Macam Juga telah Menyuruh Kita Umatnya Untuk sholat berjamah Di masjid Di antaranya Adalah Sabda Biyo Yang maknanya Barang siapa Yang keluar Dari rumahnya Menuju Masjid Dalam keadaan Besuci Atau Telah berhudu Untuk Melaksanakan Sholat Wajib Atau sholat fardu Berjamaah Maka pahalanya Seperti pahala Orang yang melaksanakan Haji Berikhram Haji yang Sempurna Masya Allah Pahalanya besar Sekalian Teman-teman sekalian Yang belum Berhaji Ini Bagaimana Trik-triknya Supaya mendapatkan Pahala Haji Ternyata ini Pohon dan rumah Sudah berhudu Sudah bersuci Dengan niat Untuk Berjamaah Di Masjid Tentunya Dengan niat Semata-mata Karena Allah S.W.T Hadis Riwat Ahmad Dan Abu Daud Teman-teman Sekalian dirahmati Allah Dalam hadis lain Rasulullah S.W.T Juga menjelaskan Artinya Maukah Aku Tunjukkan Kepada Kalian Perkara Yang menghapuskan Kesalahan-kesalah Dan Mengangkat Beberapa Derajat Kemudian Para sahabat Menjawab Tentu Wahai Rasulullah Kemudian Rasulullah Bersabda Yaitu Menyempurnakan Wudhu Pada saat Yang tidak Disukai Banyak Melangkah ke Masjid Dan Menunggu Sholat Setelah Melaksanakan Sholat Dan Menunggu Sholat Dan kemudian Setelah Melaksanakan Sholat Juga berdoa Maka itulah Arribat Atau berjuang Di jalan Allah Hadis Riwayat Muslim Bapak Ibu Teman-teman Sekarang Rahmati Allah Abdullah Bin Mas'ud Pernah Berpesan Untuk Kita Yang Menanya Barang Siapa Yang Suka Berjumpa Dengan Allah Di Hari Esok Yaitu Hari Kiamat Atau Hari Akhirat Sebagai Seorang Muslim Maka Janganlah Sholat Maka Jagalah Sholat Lima Waktu Dengan Berjamah Di Tempat Diserukannya Azan Karena Allah Mensariatkan Jalan-jalan Petunjuk Untuk Nabi Kalian Dan Sesungguhnya Sholat Berjamah Itu Termasuk Jalan Maupun Petunjuk Teman-teman Bapak Jalan-jalan Ramadi Allah Kalau Kalian Kalau Kita Semua Sengaja Mengerjakan Sholat Di rumah Rumah Seperti Menahalnya Perbuatan Orkah Yang Sengaja Meninggalkan Sholat Berjamah Dan Mengerjakan Sholat Di rumah Misalnya Kita Telah Meninggalkan Ajaran Nabi Nabi Kita Kenapa Karena Sudah Berani Meninggalkan Ajaran Nabi Pasti Juga Tersesat Jadi Sengaja Di rumah Sendirian Padahal Di luar Ada masjid Ada Musola Tapi Kita Lebih asik Tapi Memilih Sholat Sendirian Di rumah Itu Tentu Telah Meninggalkan Ajaran Nabi Nabi Rasulullah Sallallahu Sallam Sungguh Aku Ingat Bahwa Dulu Ada Yang Meninggalkan Sholat Berjamah Selain Yaitu Mereka Termasuk Orang Yang Munafik Dan Dijelaskan Sampai-sampai Dulu Di antara Para sahabat Yang Memaksakan Diri Untuk Datang Berjamah Di papah Di antara Dua orang Lelaki Untuk Diberdirikan Di tengah Sholat Jadi Ini Hadis Riwayat Muslim Jadi Hadis Riwayat Muslim Saya Bacakan Lelaki Yaitu Sungguh Aku Ingat Bahwa Dahulu Tidak Ada Orang Yang Meninggalkan Sholat Jemaah Selain Orang Yang Munafik Jadi Kalau Orang Meninggalkan Sahabat Jemaah Itu Pasti Munafik Yang Jelas Munafikannya Dan Jelas Munafikannya Sampai-sampai Dahulu Ada Di antara Para sahabat Yang Memaksakan Diri Kalau Ada Orang Yang Tidak Selagi Jemaah Mereka Didatangi Untuk Diajak Kalau Tidak Bisa Jalan Dipapah Atau Dikendong Di antara Dua Orang Lelaki Untuk Diperdilikan Di antara Hati Sriwet Muslim Demikian Jadi Tentang Betul-betul Sangat menjaga Tentang Solat Berjamaah Di Masjid Untuk Itu Para Salah Besar Orang Yang Dekat Dengan Para sahabat Orang Yang Imannya Betul-betul Setelah Para Nabi Sangat Menjaga Solat Berjamaah Di Masjid Seperti Yang Dilakukan Al-Aswad Bin Yasid Al-Nagrahi Salah Seorang Pembesar Tapi Apabila Yang Tertinggal Solat Bersama Di Masjid Maka Dia Segera Pergi Ke Masjid Yang Lain Kalau Di Masjid Yang Lain Belum Selesai Sedangkan Anas Bin Malik Apabila Sampai Di Masjid Sementara Solat Jamaah Telah Selesai Jelasan Beliau Juga Mengumandangkan Azan Dan Ikomah Lantas Melakukan Solat Secara Berjamaah Dengan Yang Lain Tentu Yang Demikian Tidak Mudah Untuk Melakukannya Karena Pembelakang Kaki Ke Masjid Terbukti Dengan Banyaknya Tetangga Masjid Yang Masjid Jarang Atau Bahkan Tak Pernah Ke Masjid Namun Sesuatu Yang Berat Itu Tentu Dapat Menjadi Ringan Jika Kita Telah Terbiasa Karena Itu Bila Sejak Kecil Anak-anak Kita Kita Telah Membiasakan Melangkakan Kaki Ke Masjid Maka Sejauh Apapun Mereka Pergi Akan Tetap Mencari Masjid Karena Sudah Menjadi Hibid Menjadi Satu Kebiasaan Karena Mereka Sadar Bahwa Sejatinya Perjalanan Ke Masjid Adalah Perjalanan Untuk Menemui Robnya Menemui Allah Itulah Perjalanan Yang Diajarkan Oleh Nabi Yang Yang Membedakan Mereka Dan Orang-orang Yang Lupa Semoga Kita Dapat Membiasakan Diri Saudara-saudara Kita Anak-anak Kita Sejak Dini Agar Nanti Kalau sudah Dewasa Mereka Mampu Memakmurkan Mampu Menghidupkan Membiasa Allah Yaitu Masjid Masjid Demikian Teman-teman Sekalian Yang Dirahmati Allah Mohon Maaf Kota Segala Kepulangan Kesalahan Dan Ini Sebagai Nasihat Ini Bukan Untuk Orang Lain Untuk Menasihati Saya Pribadi Dan Mudah-mudahan Teman-teman Yang Lain Juga Bisa Dernasihati Juga Kebenaran Datang Dari Allah Dan Kesalahan Itu Murni Dari Kesalahan Kita Saudara Kita Semoga Allah Kapulkan Orang Yang Berbaik Bagi Kita Orang Yang Mendolimi Kita Kita Doakan Dan Untuk Para Orang Tua Kita Yang Telah Di Alam Kukur Juga Kita Doakan Al-Fatih A'udubillahi Minas Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm Yattin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Iyakin Siratul Mustaqim Siratul Radhin Ana'am Ta'alayhim Akhayri Al-Mawdu Bi Alayhim Walab Dal-Mim Al-Amin Bismillahirrahmanirrahim Ulhu Allahu Akhada Allahu Somad Lam Yalid Walam Yubad Walam Yakullahu Kuhuan Ahad Bismillahirrahmanirrahim Kul A'udu Bi Rabbil Khalaqa Min Sarr Ma Khalaqa Wa Min Sarr Ghoshik Iza Wa Qaba Wa Min Sarr Nafas Sati Fila Uqada Wa Min Sarr Khasid Iza Khasad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Haru La Takudu Sinatu Wa Kana Lahu Ma Fils Samawati Wa Ma Fils Ars Mand Alladhi Yasua'u Al-Fatihah 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 Al-Fatihah